Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di HDS Channel. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan trik atau tutorial kepada teman-teman semua cara mengaktifkan 3 metode mudah screenshot pada handphone realme. Baik itu dengan cara usap 3 jari, mode slide bar, dan tombol power. Oke, 3 metode tersebut dapat teman-teman aktifkan di handphone realme khususnya realme 5 pro, realme 5, dan realme 5i seperti ini. Oke, langsung saja bagaimana cara mengaktifkannya. Simak terus video ini sampai selesai ya guys. Oke, pertama-tama disini teman-teman buka menu pengaturan. Oke, disini yang pertama kita akan mengaktifkan metode usap 3 jari ya teman-teman. Kemudian teman-teman buka alat serba guna. Selanjutnya kalian pilih gesture dan gerakan. Nah, disini yang paling bawah ada screenshot 3 jari. Teman-teman silahkan aktifkan untuk metode screenshot 3 jarinya. Nah, disini dengan cara mengusap 3 jari, maka otomatis teman-teman sudah bisa mengambil gambar atau screenshot pada handphone kalian. Oke, kita coba lagi. Atau teman-teman juga bisa screenshot atau mengambil bagian pada saat browsing. Oke, misalkan saja disini saya akan screenshot. Teman-teman tinggal mengusap 3 jari, maka otomatis teman-teman bisa mengambil gambar atau tangkap layar. Seperti ini. Oke, sangat mudah bukan? Selanjutnya yang kedua disini teman-teman bisa mengatakan mode slide bar. Caranya, sama disini pertama-tama teman-teman buka dulu untuk pengaturan. Selanjutnya kalian scroll lagi dan cari alat serba guna atau metode pintar. Selanjutnya kalian pilih smart slide bar. Nah, disini untuk di bagian smart slide bar ini teman-teman bisa aktifkan. Dan untuk yang bawah disini teman-teman bisa non-aktifkan saja. Oke, ketika sudah aktif seperti ini, teman-teman tinggal slide sebelah sini ya, sebelah kanan di bagian searah dengan power. maka otomatis teman-teman sudah bisa menangkap layar pada handphone kalian. Oke, disini. Jadi, screenshot ini ya. Oke, atau teman-teman juga saat browsing bisa mengaktifkan metode ini untuk mengambil gambar atau tangkap layar tersebut. Oke, selanjutnya di metode yang ketiga untuk screenshot ini caranya yaitu dengan menekan tombol power dan tombol volume bawah secara bersamaan ya guys. Jadi, tombol power dan volume bawah secara bersamaan. Oke, seperti ini. Saya tekan bersamaan. Maka teman-teman otomatis bisa menangkap gambar atau screenshot pada handphone kalian. Kemudian, misalkan saja saat teman-teman browsing atau membuka web, teman-teman bisa screenshot dengan cara menekan tombol dan tombol power dan volume bawah secara bersamaan. Oke, sangat mudah. Dan hasilnya otomatis masuk ke galeri ya teman-teman. Oke, ini hasilnya untuk screenshot-screenshot tadi. Otomatis masuk ke dalam galeri kalian. Oke, teman-teman. Demikian tiga metode cara mudah mengaktifkan screenshot pada handphone Realme, khususnya Realme 5, Realme 5 Pro, dan Realme 5i. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.